Halo guys, selamat datang kembali Makasih sampai kenyang, ketemu lagi dengan aku Gilang Sekarang aku pengen cobain Banana Nugget yang lagi ngehits banget di Jakarta Kenapa hits? Karena Banana Nugget ini punya anak presiden Punya Kaisang Pangarap Itu lokasi ada di ITC Cempak Kemas Di Vodcourt, lantai 5, unit 111 Di dekat-dekat eskalator situ Dan dia bukanya dari jam 12 siang sampai jam 7 malam Kata mbaknya yang jualan Yaudahnya jam 4-5 itu udah habis duluan Caranya pesen di sini gimana sih Begitu kamu datang, kamu tentuin dulu rasa selainya Habis itu kamu mau dikasih tambahan keju atau enggak Terakhir, mau dikasih tambah topping atau enggak Dan untuk semua harganya itu semuanya sama Rp20.000 doang Tambah keju Rp5.000, tambah topping Rp5.000 Wah, nah di video kali ini aku bakal nyobain Coklat pake keju Terus yang kedua, tiramisu pake almond Kata itu direkomendasiin banget Yaudah daripada lama-lama langsung kita mulai Review-nya Yo, ini dia yang pertama Waduh ini masih panas banget Coklat pake keju Jadi di dalam sini itu kamu akan mendapatkan 10 banana nugget Di atasnya dikasih sole coklat Terus dikasih taburan keju harganya Rp25.000 doang Sekarang kita cobain aja Yaudah Selamat makan Selamat makan Nah, menurut aku sendiri Jadi dibandingkan dengan rasa pisangnya Malah lebih kerasa Rasa manis Coklatnya Terus yang paling aku suka Di sini pisangnya lembut banget Jadi begitu digigit Aduh Mantep jiwa Jadi kayak meneleleh banget di lidah Bagian tepungnya sendiri Menurut aku dia tebel Nggak terlalu crunchy Malah cenderung agak sedikit lembut Ngem-nyem-nyem-nyem Mantep banget Aduh Oh iya, aku sejujurnya tuh belum pernah nyobain banana nugget Jadi Yang punya nya kaesang ini Ini yang pertama kali aku cobain Karena ini pertama kali aku cobain Aku jadi nggak bisa compare sama brand-brand lain Tapi kalau kalian udah ada yang pernah cobain Merk selain sang pisang Silahkan komen di bawah Enak kan sang pisang atau kompetitornya Yang paling aku suka di sini Pisangnya lembut banget Dan Pisangnya tuh netral Karena kalau dia Kerasa banget pisangnya Malah menurut aku agak Belenek Karena udah ada rasa manis dari coklat Ada rasa guris Kalau pisangnya kerasa malah Terlalu overpower jadinya Wah Ya Ntar sisanya bakal aku habisin Di rumah Sekarang aku mau cobain yang kedua Ini adalah tiramisu almond Wah ini Begitu aku buka Waduh ini Langsung bau kopinya Kerasa banget Hmm Udah nggak sabar aku nyobain ya Wah Panasnya masih panas Selamat makan Hmm Nah Untuk rasa pisangnya sendiri Sama aja ya Kayak yang menu sebelumnya Jadi Pisangnya tuh kerasa lembut banget Nggak terlalu strong rasanya Jadi Nggak menutupi Si toppingnya Dan Soe-soe-nya Untuk yang rasa tiramisu Saya sendiri Itu Hmm Justru tiramisu-nya Kerasanya manis Dia ada Kacang almondnya juga Jadi bikin Eh bikin ada Aksen-aksen kacang Di sini Dan ini cocok banget Cocok banget Coba kamu mesti cobain juga nih Tiramisu pakai almond Karena Rasanya nyambung Wow Ya Udah selesai Makannya Waduh Itu aku kenyang juga sebenarnya Dan aku nggak mungkin Ngabisin nih dua box Segini Karena perutnya ku juga Sudah tidak muat Tapi gini Antara dua menu tersebut Yang choco cheese Sama yang Dinamisu almond Aku lebih prefer Yang tiramisu almond Kalau kalian ada udah coba Tolong dong komen di bawah Menurut kalian Rasanya paling enak tuh yang mana Apakah Tiramisu almond Atau kalian yang choco cheese Ya Please komen di bawah Komen, komen, komen Ya segini aja Review-nya Banana Nugget Punya Kaisang Anak Pak Jokowi Kalau kamu suka dengan video ini Jangan lupa mencari like Dan subscribe Kalau kamu punya ide video Misalkan Kak tolong review ini Kak tolong review itu Komen juga di bawah Karena Kalau aku Aku gak sibuk Ntar aku bakal Penuhin permintaan kalian Oke Ya Sampai ketemu Di video berikutnya Oke Dadah Dadah Sampai jumpa